Pembangunan Talut Irigasi di Dusun Gumarang Kroya, Tandai Padat Karya Tunai Wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taswan, Komandan Kodim 0703, Cilacap Letkol Infanteri Yudi Purwanto bersama JMPT Telkom Indonesia Wilayah Purwokerto Agus Faisal, secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan talut irigasi di Dusun Gumarang Desa Sikampu Kecamatan Kroya, Cilacap, selasa tanggal 15 Mei tahun 2018 Pembangunan talut tersebut merupakan program padat karya tunai, PKT yang merupakan sinergi antara PT Telkom Indonesia terbuka dengan Kodam 4, di Ponegoro di wilayah Kodim 0703, Cilacap Kegiatan Padat Karya Tunai, dihadiri dan Rem 071, Wijaya Kusuma yang diwakili oleh Pasih Bakti TNI Mayor Infanteri Agus Haryono, Forkompimda Kabupaten Cilacap Kepala di Spermades Cilacap Ahmad Arifin Eser, SHMM, dan Ramil Jajaran Kodim 0703, Cilacap, PLT dan Kal Cilacap Letulaut Agus Gunawan Forkompimcam Kroya serta diikuti oleh anggota TNI Kodim 0703, Cilacap dan warga masyarakat Desa Sikampu Dandim 0703, Cilacap, Lepkol Infanteri Yudi Purwanto dalam sambutannya, mengajak kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat Desa Sikampu agar mendukung kegiatan padat karya Kegiatan padat karya tunai ini merupakan wujud hubungan sinergitas antara BUMN, TNI, pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani masyarakat Kabupaten Cilacap umumnya dan warga khususnya Dusun Gumarang Desa Sikampu, Kecamatan Kroya, Ujar dan DIM Kepada seluruh komponen masyarakat, Dandim menyampaikan kegiatan padat karya ini dilaksanakan dengan cara gotong royong Karena cara ini merupakan ciri khas adat-istiadat bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya Dan diminta cara gotong royong ini tetap dijaga dan dipertahankan, karena dengan gotong royong, kemanunggalan TNI dan masyarakat tetap terjaga JMPT Telkom Wilayah Purwokerto, Agus Faisal menyampaikan, program padat karya tunai ini adalah program yang digagas oleh Kementerian BUMN Di Jawa Tengah, kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Gumarang dan daerah Gunung Kidul dengan tujuan untuk membangun perekonomian warga PT. Telkom menjadi salah satu bagian yang ikut andil dalam program ini dengan tujuan guna menyediakan dan membangun sarana dan prasarana untuk membantu kesejahteraan masyarakat Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Awliya Rahman, dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat sebagai salah satu pendukung upaya pemerintah Kabupaten Cilacap Di dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa dan sejalan dengan semangat bangga membangun desa Untuk itu, Wabuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0703, Cilacap dan PT. Telkom Indonesia yang telah dan ikut dalam bakti TNI kegiatan padat karya tunai dan karya bakti ini Demikian informasi yang dilansir dari Koran Harian Pagi Banyumas Ekspres yang dapat kami sampaikan kepada saudara Semoga info...